DIPERSEMBAHKAN OLEH 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 Tetapi Jaksa hanya mendakwa dengan ayat satu Jadi hanya tiga kemungkinan nih Ada pelaku, orang yang turut serta melakukan Atau orang yang disuruh melakukan Don't play hen Nah dari literatur yang saya miliki selama ini Orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan Karena tidak ada niat kendak Maka berlakulah asas hensraf zondeskut Tidak ada pidana tanpa kesalahan Mungkin ini yang menjadi dilema yuridis dari Jaksa Ketika dia membacakan tuntutan maupun repliknya Terima kasih Dan kalau dibilang harus mengkaji Siapa yang harus mengkajinya? Ya saya pikir ini bukan ranah untuk melakukan eksekutif atau legislative review Ini ranah yang menyebutkan bahwa adagium incriminalibus probationes BDNSE luceclariores Dalam perkara pidana Bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya Kalau memang konteksnya orang yang disuruh melakukan itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan Bisa gak Jaksa menuntut lepas atau bebas seperti yang terjadi pada perkara di Karawang Ketika seorang ibu dituntut Jaksa satu tahun Karena didakwa melakukan kekerasan psikis kepada suaminya Ketika masyarakat bereaksi yang tadi Prof mungkin bilang street justice Itu Jaksa melakukan revisi dan menuntut bebas Karena ternyata siapa yang bisa menilai kondisi psikis dari suami yang katanya dimarahin istri Karena dia tidak pernah pulang ke rumah Nah akhirnya Jaksa merevisi tuntutannya Inilah wujud bahwa Hakim termasuk Jaksa termasuk pedagang hukum Wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat Silvia Rasa keadilan di masyarakat Pak Jasman pernah mengomentari soalnya Sebentar Pak Goyus Pak Jasman dulu soal rasa keadilan masyarakat Itukah yang harus dipertimbangkan Hakim? Betul Jadi memang bukan hanya Hakim Jaksa pun harus mempertimbangkan itu Harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup Nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang Di tengah-tengah masyarakat Di dalam surat dakwaan Jaksa Itu ada kata-kata Demi keadilan Itu Bukan demi kepastian hukum Nah yang sedikit tadi saya berbeda pendapat dengan Pak Pak Abbas Yang mengatakan Doen Plegen Doen Plegen itu adalah orang yang tidak dapat Melakukan perbuatan Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut OHP Apa itu? Anak kecil Terus Di bawah pengampuan Terus Kurang waras Itu yang dimaksudkan di dalam Doen Plegen Lah Eliezer ini bukan tergolongi itu Pak Abbas Mohon maaf Mohon maaf Tapi kalau memang dari sisi ilmu hukum dikebut Eliezer ini adalah alat yang tidak mempunyai kehendak Mungkin Itu mungkin Tapi kalau dimasukkan itu sebagai Doen Plegen Tidak Tidak pas Tidak pas Tidak pas Maka SFS Eliezer Eliezer adalah 55 ayat 1 ke 1 PC 55 ayat 1 ke 2 Itu Bang Jasman Tadi kalau kita melihat ke kondisi dakwan Mohon izin Prof boleh saya tanggapi langsung Yang Doen Pleger Ini saya belum mengomentari Nanti simak siur ini Saya harus mengomentari Apa disampaikan Ahli yang bernama Pak Albert Albert ya Niat Niat itu tidak berdiri sendiri Ya Menstria itu tidak berdiri sendiri Kata teori yang lain Harus ada Weten Welen Harus bersama-sama dengan Weten Itu S1 kita belajar itu Jadi ketika Weten atau hukum yang disadari dengan otomatis Ini perlu Dan ini terjadi Di perasaan ini Dia berdoa Ada waktu 1 atau 2 jam Dia berdoa Si Eliezer Eliezer berdoa Berdoa Apa artinya Dia sudah tahu mana Weten Hukum Allah dan hukum negara Welen dan Weten Welenya boleh Sama semua orang Dia punya niat Atau dia tidak punya niat untuk membunuh Katakan dia tidak punya niat Tapi Niat itu tidak berdiri sendiri Welen tidak pernah berdiri sendiri Willingly itu tidak pernah sendiri Ada knowingly Ini kesepadanan dari teori-teori mengenai niat Oke Jadi maksud anda dengan Richard berdoa itu meneguhkan niatnya untuk membunuh Yosua? Tidak Dia tidak ingin membunuh Dia berdoa supaya dilalukan perintah ini Ya Tetapi Di balik itu dia tahu bahwa ini melanggar Dia tahu sudah melanggar Oke baik Boleh saya tanggapi Sil? Sekaligus ya Sil Mohon izin Bang Jaspan Sependek yang saya ketahui Orang yang tidak ada pertanggung jawaban itu Bukan hanya pasal Tentang Melainkan juga konteks Bisa dalam konteks Adanya Fiskompulsiva Ya kan dalam pasal PAPU 8 Termasuk juga dalam pasal 51 Tentang Amteluk Bevel Ya karena dia menerima perintah Ijin juga saya menanggapi Apa yang disampaikan oleh Prof Gayus Prof betul Tadi ketika Eliezer berdoa Dia tahu bahwa membunuh itu tidak benar Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Prof. Van Bemelen dalam bukunya Hukum Bidana 1 Halaman 176 Di sini dalam buku ini Ijin Prof Van Bemelen mengatakan Orang yang menerima perintah jabatan Dari orang yang memiliki otoritas Sesungguhnya mereka menghadapi konflik Di satu sisi tidak boleh membunuh Tidak boleh mencuri Tidak boleh merusak Tidak boleh mengambil barang milik orang lain Di satu sisi dia menerima perintah yang Untuk menjalankan satu perbuatan lawan hukum Dan pada umumnya sis Van Bemelen berpendapat Orang yang memiliki otoritas itu Perintahnya cenderung untuk ditaati Karena ada ketatan dan kepatuhan Meskipun tidak ada secara verbal ancaman Itu tidak perlu ada ancaman Tapi suasana yang terbangun sudah Maka dari itu Zil Bukan pasal 44 yang lebih tepat Tapi dalam pasal 51 Pasal 51 Amtelk Bevel dalam bahasa azlinya Itu diberikan oleh Befode Hezak Pejabat yang memiliki otoritas Nah otoritas ini adalah Memberikan perintah untuk melakukan Satu perbuatan lawan hukum Makanya ini perlu kekeliwatan ini Mungkin saya perlu sampaikan Luruskan ya Karena ini memang saya lihat dari bahasa aslinya Nah Kalau bicara tentang Siapakah yang maksud dengan orang yang memiliki otoritas Makam Agung di tahun 2004 dan 2007 Sudah memberikan kaedah mengenai itu Yang pertama adalah Ada hubungan secara de facto dan jujur Dalam suatu chain of common Hirarki kepemimpinan sebikian rupa Yang kedua Makam Agung mengatakan bahwa Ada pengendalian efektif Seperti layaknya di kemiliteran kepolisian Nah Zil Ini penutup dari saya Zil Perintah yang diberikan oleh FD Sambo ini Yang merupakan polisinya polisi Membuat seorang Richard Eliezer Tidak kuasa tidak sanggup menolak mengabaikan Atau menghindari perintah tersebut Sekalipun perintah itu memang untuk melaksanakan Satu perbuatan yang melawan hukum Oke Makanya pasal 51 Menghapuskan elemen melawan hukum Atau whether retaliated Demikian Brice Jangan cuma itu Baca ayat 2 Ayat 2 itu apanya sebaliknya Perintah jabatan yang tidak sah Betul Tidak memiliki kewenangan untuk perintah Perintah itu Itu hapus Sambungannya Nanti dulu Ada etiket baik Itu diatur Etiket baik yang mana? Etiket baik atau etika itu diatur di kepolisian Di perpol itu Etika yang disebut sebagai Etika kepolisian Dan Apa Peraturan tentang etika dan tentang perilaku Nomor Nomor 7 tahun 2022 Oke Ini menurut bagian dari Harus utuh mas Kalau menjelaskan Jangan cuma pasal 1 Yang menghapus Yang tidak menghapus Pasal 2 itu Tolong Diurahkan sangat jelas Saya akan jelaskan ayat keduanya Prof Ayat keduanya itu adalah Perintah yang diberikan oleh orang yang tidak memiliki otoritas Atau on before the hezak Tapi disangka oleh penerima perintah Itu sebagai perintah yang sah Yang dilaksanakan masih dalam lingkup pekerjaannya Under hezi hate Makanya 51 ayat 2 Nanti semua orang yang punya tugas pegang sejarah Karena tidak mungkin Sebentar Prof Ijinkan saya menjelaskan Prof Karena tidak mungkin Perintah yang diberikan misalkan Contoh kepada Dari kabar reserse Misalnya Tidak mungkin perintahnya itu untuk membunuh Paling bantar untuk Menangkap, menahan, menyita Itu masih dalam lingkup Melumpuhkan Dalam lingkup pekerjaannya Bukan mematikan Betul Dalam lingkup pekerjaannya Makanya digunakan pasal 51 ayat 1 Dimana pembentuk undang-undang Tidak membatasi perbuatan melawan hukum Selama memang Secara Elemen melawan hukum Itu bisa hapus Dan dilihat Apakah ada kesalahan Dengan demikian Pertanyaan saya terakhir adalah Untuk semua narasumber Nantinya adalah Siapa sebetulnya Yang bisa Atau pelayak di hukum ringan Dan siapa yang layak di hukum berat Atau bahkan Adakah yang mungkin bisa bebas Kami akan mengelaskan lebih jauh Pemerintah sesaat lagi Terima kasih